Yang terganti hanya kerana persoalan mesin pemotong besi atau gerenda, seorang wago di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Marosebeulu bernama Hafis tewas ditembak dengan menggunakan senjata api rakitan. Bagi kelas suasana di kediaman rumah Hafis, seorang wago desa Bulukasab, Kecamatan Marosebeulu, Kabupaten Batanghari yang tewas ditembak. Pulauan wago terlihat berkumpul untuk melihat kejadian tersebut, saat pihak kepolisian tiba di lokasi mayat korban Hafis masih tergeletak di dalam rumah dengan memakai baju kaos merah. Kejadian itu bermula pada dua hari sebelumnya anak pelaku penembakan menjual mesin gerenda kepada korban dengan harga Rp70.000. Namun selang sehari kemudian, pelaku mendatangi korban untuk menembus gerenda tersebut. Namun korban menyangkal dan mengatakan kepada pelaku bahwa ia tidak membelinya. Kabupaten Marosebeulu perlindungan segala saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pada minggu 07 November 2021 segera pukul 08.40 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Hafis bin Nalawi ditembak oleh seorang yang identitasnya sudah diketahui oleh kepolisian. Sebelum ditembak, pelaku memanggil korban dari luar dengan menyentikan senjata api rakitan laras panjang. Dan saat korban membuka pintu, pelaku langsung menembakkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban. Kemudian peluru tersebut mengenuhi kepala korban dan korban langsung tersungkuh ke belakang. Korban jatuh dan meninggal dunia di tempat. Dan pelaku langsung melarikan diri. Lohong bukti yang berhasil diamankan sekok buah proyektil terbuat dari besi, sekok helai baju kaos milik korban, dan sekok helai celano jeans milik korban. Hingga kini pelaku yang sudah diketahui identitasnya ikut sedang diburu pihak kepolisian. Hari Minggu, tanggal 7 November 2021, segera pukul 8.40 WIB, ada terjadi tindak pidana pembunuhan dengan cara melakukan penembakan oleh pelaku terhadap korban atas namatis. Kalau pelaku sendiri memang dari hasil olah TKP tadi dan keterangan dari saksi-saksi bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah saudara Adi. Motif pelaku pertama yaitu adalah sebelumnya ada rencana menjual mesin gerenda dengan harga Rp70.000 kepada korban. Namun korban tidak jadi membeli sehingga gerenda itu hilang karena ditaruh depan rumah menurut keterangan dari saksi-saksi tadi ditaruh depan rumah korban. Namun korban mengakui bahwa gerenda itu tidak diambil.